Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rahmat dari muslimberdaya.club Oke, pada kali ini saya akan bahas tentang rahasia sukses di bisnis MLM atau Network Marketing. MLM atau Network Marketing adalah sebuah industri yang bagus, membuka peluang kepada semua orang. Baik Anda memiliki pendidikan tinggi atau tidak sebelumnya, atau Anda memiliki modal atau tidak, Bahkan termasuk Anda yang punya waktu banyak atau punya waktu sedikit, punya kesempatan untuk meraih sukses di bisnis ini. Tentu ada cara-caranya, ada rahasianya supaya Anda sukses di bisnis ini. Mungkin Anda lihat orang lain banyak yang gagal, ya mungkin karena mereka belum tahu rahasia ini. Oke, kita langsung saja, ya kita bahas. Yang pertama, pertanyaan fundamental. Kalau Anda ingin sukses, Anda harus tahu indikator sukses itu apa? Nah, di bisnis MLM apa? Ya jelas, semua orang tahu bahwa bonus besarlah yang menjadi indikator apakah Anda sukses atau gagal di bisnis MLM. Yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana caranya supaya Anda mendapatkan bonus besar setiap bulan. Oke, sebelum saya lanjut, saya akan jelaskan bahwa yang dibahas di sini adalah bisnis MLM yang produknya jelas, artinya berbasis produk, ya bukan bonus dari rekrutmen. Dan yang paling gampang untuk menemukan MLM seperti ini adalah yang mendapatkan sertifikat dari DSN MUI. Dalam bisnis MLM, bonus itu datangnya dari mana? Pasti Anda sudah tahu, datangnya ya dari downline. Ada salah persepsi, ada yang mengatakan kalau tidak ada penjualan dari mana kita bisa mendapatkan uang. Nah, sebenarnya yang perlu Anda pahami, downline Anda itu adalah pasar Anda. Mereka sudah menjadi member, kan? Mereka akan membeli produk, mendapatkan harga diskon. Anda tetap akan mendapatkan keuntungan dari belanja downline Anda. Emang Anda bisa jual langsung ke konsumen ke non-member, dapat keuntungan? Ya. Tapi dari downline pun Anda mendapat keuntungan. Jadi semakin banyak downline, bonus Anda akan semakin besar. Mana yang lebih besar menjual ke konsumen atau kita mendapatkan bonus dari belanjanya downline, kalau dilihat per itemnya, ya lebih besar bonus menjual langsung. Tapi ada faktor lain yang membuat bonus dari downline itu sangat besar, yaitu potensi bertumbuhnya downline kita menjadi sangat besar. Anda memiliki kemungkinan memiliki ribuan, bahkan puluhan ribu downline. Dan tidak perlu Anda merekrut sendiri. Kenapa? Karena downline yang Anda rekrut, dia pun akan merekrut lagi. Di sinilah potensinya. Bayangkan kan Anda merekrut 10. Artinya 10 yang serius ya, bukan 10 yang iseng. Nah yang 10 orang ini, dia merekrut lagi masing-masing 10. Berapa downline Anda? Sudah 100 lebih kan? Nah anggap aja, yang 100 ini serius, mereka merekrut lagi. 10 lagi, 1000, selanjutnya 10.000, dan selanjutnya. Disinilah potensinya. Ya memang tidak segampang itu, butuh proses, tapi potensinya terbuka bagi siapapun. Lalu downline itu datang dari mana? Simpel. Anda juga pasti sudah tahu jawabannya. Dari prospek. Betul kan? Anda tidak akan bisa mendapatkan downline kalau Anda tidak punya prospek. Ya prospek itu adalah orang-orang yang sudah cukup tertarik, baik dengan Anda maupun dengan bisnis Anda, termasuk dengan produk Anda. Anda harus punya prospek. Harus banyak prospek itu. Kenapa? Tidak semua prospek itu akan gabung. Mungkin dari 10 prospek yang bergabung, satu, kalau Anda ingin punya 10 prospek, Anda harus punya 100 prospek. Jadi Anda harus punya kemampuan mendapatkan prospek. Oke pertanyaannya, prospek itu datang dari mana? Anda juga sudah tahu dari leads, atau dikenal juga daftar nama ya. Di dunia MLM disebut dengan daftar nama. Anda harus punya daftar nama yang banyak. Kalau dulu membuat daftar nama itu, semua kenalan kita ditulis. Baik yang sekampung, yang tidak sekampung, seprofesi, alumni, dan sebagainya ditulis secara manual. Ya boleh, sampai sekarang juga boleh Anda lakukan. Tapi sekarang zaman online tidak hanya itu. Leads bisa datang dari email, WA, Facebook, dan sebagainya. Untuk mendapatkan prospek, Anda harus punya leads yang banyak juga. Oke pertanyaan berikutnya. Nah sekarang kita bahas online. Sekarang zamannya online. Untuk mendapatkan leads yang banyak, dapat dari mana? Dapat dari trafik. Yaitu orang-orang yang datang melihat penawaran Anda. Atau yang didatangi oleh Anda untuk memperlihatkan penawaran Anda. Nah dari sini, Anda sudah bisa melihat kalau Anda ingin punya bonus yang besar. Ya Anda harus bisa, harus punya kemampuan cara mendatangkan trafik. Kemudian Anda harus bisa mengubah trafik Anda itu menjadi leads. Daftar nama. Misalnya, mendapatkan email atau menghubungi Anda via WA. Nah dari sekian banyak leads, Anda juga harus bisa mengubah mereka menjadi prospek. Kemudian Anda harus bisa mengubah prospek menjadi downline Anda. Nah dari downline juga Anda harus bisa bagaimana downline Anda itu produktif. Baik mereka menghasilkan downline baru maupun mereka produktif dari segi belanjanya. Dari sinilah Anda akan mendapatkan bonus besar. Nah jadi untuk sukses di bisnis, M&M atau network marketing, Anda harus sukses di setiap tahapan ini. Supaya sukses, banyak orang yang berkata kalau mau sukses adalah ya kita harus bertindak. Betul. Tapi tindakan seperti apa? Nah tindakan yang akan membawa sukses adalah tindakan yang didorong oleh kemauan yang kuat. Anda harus memiliki kemauan yang kuat. Intinya Anda harus punya motivasi agar Anda mau bertindak dan terus bertindak. Tidak bisa tindakan yang sekali-kali saja. Tindakan mendatangkan traffic. Tindakan bagaimana mengubah traffic menjadi leads. Tindakan bagaimana mengubah list menjadi prospek. Tindakan mengubah prospek menjadi downline. Tindakan bagaimana mengubah downline menjadi produktif. Menghasilkan omset. Kemudiannya, jelas Anda juga harus memiliki pengetahuan. Oke, saya katakan Anda harus punya traffic. Harus bisa mendatangkan traffic. Bagaimana caranya? Bagaimana cara mendatangkan traffic itu adalah pengetahuan. Anda harus tahu ilmunya. Harus tahu caranya. Tapi tidak cukup harus tahu. Anda harus punya kemampuan melakukannya. Kemauan, pengetahuan, dan kemampuan akan menghasilkan tindakan. Dan tindakan itu akan menghasilkan sukses. Jadi seperti itu. Cara sukses di bisnis, network, marketing. Tidak ada rumus ajaib. Fokus pada diri Anda. Jika Anda ingin sukses di bisnis, network, marketing. Fokus pada diri Anda. Anda akan berhadapan dengan banyak orang. Misalnya, contoh yang seringkali dijadikan alasan adalah upline. Atau mentor yang tidak peduli. Tidak. Yang menyebabkan sukses atau tidak itu adalah diri Anda. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menikmati.